Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nontonnya Halo Sasewafers Kembali lagi bersama saya Irwan Dan kanya Indri Nah hari ini kita mau masak apa nih kanya Indri? Hari ini kita mau masak fritata bayam kejun ya Sasewafers Masakannya bisa banget ya karena buat ibu hamil Periode pertama ya Sasewafers Nah lanjutnya yuk kita simak bahan-bahan berikutnya aja yuk Yang pertama ada lima bukir telur ayam Yang kedua ada 75 gram kentang yang sudah dikupas Terus dikupus Yang ketiga ada 100 gram bayam yang sudah diseduh dan dikiriskan Ada 45 ml susu cair 100 gram kei cedar parut 50 gram jamur kancing yang dikiris tipis 50 gram bawang bombay dikiris panjang Ada 1 sendok teh garam 1.4 sendok teh garam bubuk Dan 2 sendok minyak goreng untuk menumis Nah Sasewafers jangan lupa untuk absen ya Karena kita mau tau nih Sasewafers Dari mana aja sih yang nonton live kita kali ini Dan jangan lupa juga kalau ada yang ingin request Ada yang mau bertanya Bisa langsung tanyakan di kolom komentar kita nih Sasewafers Nah bener banget Seperti pertanyaan kayak memasak Atau ada yang Atau kendala Sasewafers yang di rumah pernah alami ketika mau masak itu apa aja Bisa share di komentar kita Yuk kita langsung aja ya kakak cara membuatnya Yuk Yang pertama apa nih kak Inri Yang pertama kita ini dulu nih kak Inri Kita pecah telur Oh ini yang dipecahkan dulu ya telurnya Sasewafers Nanti kita menggunakan 5 butir telur nih Sasewafers Nah disini ada 5 butir telur ya kak Inri Iya betul banget Disini kita kocok upas dulu si Telurnya Nah Sudah dikocok lepas telurnya Kita ke tumisan Sasewafers Sebelum kita masukkan bahan-bahan tumisannya Kita tumis dulu Sasewafers Dengan 1 sendok makan minyak goreng Tunggu dulu Sasewafers Minyaknya sampai dia panas Baru kita tumis si bawang bombay dan jamurnya Nah pas banget nih kak Irwan Hari ini tuh udah banyak banget yang absent dari KSB hadir Halo KSB Ada juga dari Malaysia Tekan baru juga ada batang juga nih Rame banget ya kak hari ini Wah Sasewafers juga bisa share nih cuacanya Gimana sih di daerah kalian Karena di kantor kita lagi mendung ya kak Iya mendung-mendung Gimana gitu Nah ini minyaknya udah sedikit panas Sudah panas Kita masukkan si bawang bombaynya juga Ini kita tumis duluan ya kak Nah iya Ini bawang bombaynya kita tumis Sampai dia harus matas Buat social lovers yang ketinggalan nonton live kita nanti bisa nonton lagi di sana kita akan share videonya selama 24 jam di instagram dan facebook nih social lovers tapi kalau masih ketinggalan juga nanti videonya akan kita upload di youtube channel kita tinggal cari aja si wordnya di sajun kedap bener banget kayaknya nah ini bawang-bawangnya udah arun nih social lovers abis itu kita masukkan si jamur kita di sini menggunakannya jamur kuping ya pak ini jamur kancing ya social lovers kalau misalkan social lovers juga mau gak suka jamur kancing bisa diganti kok kayak pakai jamur kuping, jamur tiram, jamur merang salgan meriau hadith saya kata bikin apa kita sekarang saya ketinggalan tadi tadi ini kita lagi bikin fitata bayam keju ni social lovers yang khususnya itu untuk makanan ibu hamil ya wah ikut banget ya buat makanan ibu hamil karena kan ibu hamil itu banyak banget pandangannya ya pak ya ya apalagi kalau di semesta awal itu biasanya banyak banget yang mual atau gak nasi makan ini bisa jadi salah satu pilihan makanan ini bisa jadi salah satu pilihan makanan itu bener banget kayak ini jadi karena makanan yang lain kita buat ini saya yang polas jadi cocok banget untuk ibu ibu yang lagi hamil jadi trimester pertama nah ini udah dilihat nih jamurnya udah pak, udah layu sama bawang bumbaynya masukkan ikan makannya kita angkat sebentar seperti itu masukkan ke si kocokan tulunya ya satu lover nah ini kita masukkan adonan pumisannya pumisannya ke dalam kocokan tulunya satu lover masuk apa ikannya tanya dari di meetap event satu hari ini kita masak ditatap bayam keju nisa silver jadi ini mudah banget cara membuatnya jadi bisa langsung ditatapin rumah oh iya nisa silver ini juga bisa buat menu sarang juga nih ya pak kakak nah ini kalau udah dimasukin ke dalam si telur kita masukkan bayamnya ini satu lover jadi bahan-bahannya tinggal diaduk rata aja semuanya kayak tambahin susu cairnya garang nah buat susu cair bubuk nah buat susu cair bubuk dan si kejunya susu cair bubuk wah ini pas banget buat susu cair bubuk nah ini gampang banget kan tinggal diaduk aja semuanya kita masukkan kita masukkan 1 sendok makan minyak goreng kita masukkan 1 sendok makan minyak goreng halo dari Surabaya halo dari Surabaya ngimak nih kak katanya halo Surabaya apa kabar bikin apa bunda hari ini kita gini-gini apa sih kak setelah panas minyaknya langsung aja kita tata potongan kentangnya nah ini tadi kentangnya sudah kita hukus lalu kita potong sekitar 1,5 cm nah ini bedanya fitata dengan telur biasa karena dia menggunakan kentang yang disesur di atas ven lalu baru kita dada jadi untuk ibu hamel tuh belum pernah harus masakannya harus makan semua ya kak ya iya bahkan kentangnya juga harus dipukup dulu dia mencet sempurna kak kalau misalnya ada yang nanya nih kak kalau misalnya minyak gorengnya diganti margarin biar disehat boleh gak sih? kalau disehat lagi sih minyak gorengnya kita ganti sama olive oil ya itu sehat banget apalagi buat ibu hamil nah untuk pemakaiannya sendiri dikara yang olive oil yang light banget itu ya kak ya yang buat masak ya iya 1,5 cm nah ini kentangnya udah kita tata di sasel first kemudian kita masukin aja si adonan si adonan telurnya ya 1,5 cm nah ini sasel first mocaknya harus menggunakan api kecil sasel first supaya matangnya merata apalagi ini tebel banget ya kak itu ya kak Yawan iya dan nanti juga kita akan menutup si pan yang sasel first supaya matangnya benar-benar matang sampai ke bagian dalam nanya dan nanya nih kak ini tuh nanti baliknya gimana kan soalnya tebel banget nah ini tuh gak usah dibalik sasel first karena kan udah matang iya ditutup sampai matang iya buat ibu hamil aja ya katanya nih kak ada yang nanya oh gak juga sih ini juga bisa dimakan untuk sarapan bagus banget cocok banget ini cuma ini kelebihannya bisa untuk ibu hamil karena kaya akan sholat nih sasel first kaya akan sholat itu yang ada di kandungan si bayang tersebut sasel first nah jadi juga bayangnya itu udah kita rebus dulu ya kawan ya bener banget udah kita masukin adulasi telurnya terus jangan lupa kecilkan apinya ya sasel first agar dia matang merata nah setelah itu kita tutup deh menunggu sampai dia matang nah ini banyak nanya nih kadi yang hijau itu apa sih kak yang hijau ini tadi kita menggunakan daun sasel first dan daun dayam iya daun dayam iya daun dayam nah sasel first dari Sri Tata ini nanti akan menghasilkan 5 porsin di sasel first jadi pas juga buat sasel first yang ingin menyajikan ini untuk sarapan keluarga ini bisa banget juga kak Indri ini kalau biar matangnya ngerata itu apa harus ditusup-tusup gas yuk gak usah nih sasel first cukup menggunakan api kecil aja lalu nanti ditutup dengan tutup pen seperti ini nih sasel first jadi nanti kalau udah ditutup dengan pen ini panasnya akan rata ya kak Indri ya jadi selamat pada situ nah buat sasel first yang ketinggalan live nya tenang aja nanti video ini akan kita upload dimana kak Indri videonya nanti akan di upload di youtube channel kita nih sasel first jadi jangan lupa untuk di subscribe youtube channel kita terlebih dahulu nih bener banget nah disini nanti akan bisa disajikan untuk 5 porsi nih sasel first dan kandungan gizi per porsinya ya ibu energinya ya 228,8 kilokalori dan ada juga karbohidratnya sebesar 9,84 gram proteinnya sebanyak 12,5 gram lalu lemaknya sebanyak 15,8 gram sasel first jadi ini nanti bisa untuk 5 porsi sasel first nah ini bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan gizi masing-masing sasel first kalau yang udah disebutkan disini adalah kebutuhan gizi untuk ibu hamil di trimester awal halo sasel first, selamat kabar nah sebelum live ini berakhir sasel first juga boleh loh nanya-nanya tentang masakan atau ada permasalahan di dapur nanti kak Irwan sama kak Indri langsung jawab yaa.. betul banget pesesal first kalau misalkan ada yang mau dibuat ini tips apa nih ada kendala di dapur bisa juga langsung di tuliskan di kolom komentar karena kita juga punya video tips yang udah kunci juga ya kak Indri ya ya betul banget nih semuanya lengkap di youtube channel kita yaa.. 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 Nah sesuai first kita lagi bikin frittata bayang keju, nah ini kita sudah sampai di proses pemasakan ya Jadi ini kita lagi tubuh matangnya aja, dan keluar dari asal itali ini gak perlu dibalik ya Sesuai first karena sudah ditutup ini nanti panasnya akan merantah Bener banget kak dia Nah ini udah ada yang absen juga nih kak, ada yang dari Australia nih Halo Australia Ada juga yang dari Beijing dan Singapura, wah jauh banget nih ya Halo Beijing, halo Singapura Hai kak, ini ada yang nanya dari Underscore Bunda Maya Hai kak, tadi menggunakan berapa telur ya kak? Menggunakan 5 butir telur bunda Jadi itu nanti bakalan jadi 5 porsi gitu Terima kasih telah menonton